Hai eh direkam Oke baik anak-anak semuanya kita tiba di tema dua ya hari ini kita akan membahas tentang klar ya kita ketahui semua ya banyak iklan ya banyak contoh iklan ada iklan iklan media cetak ada iklan media elektronik ya kan contoh media elektronik itu bagaimana Aaron contoh iklan media elektronik iklan radio iklan di internet beda ikan elektronik dengan iklan internet itu berbeda kalau iklan elektronik tidak memakai jaringan jadi itu dikarisbawahi tolong ditulis kalau iklan elektronik itu menggunakan perlengkapan elektronik tapi tidak menggunakan jaringan internet tetapi kalau iklan internet pasti menggunakan jaringan internet kalau lihat kamu iklannya Indomie tadi ya contohnya teriri-iri-iri-iri-iri nah ya Indomie seleraku nah contoh ini Nah itu itu kan enggak pakai internet tapi kamu bisa lihat di televisi ya tapi kamu bisa lihat di televisi Hai Nah kalau iklan yang ada di internet Bagaimana ketika kalian memutar YouTube mengunjungi blognya mister Hai kemudian kamu disana ada iklan nah itu adalah contoh iklan internet Hai ketika kamu buka sahabat literasi kemudian di beberapa tulisan itu ada yang sudah ada iklannya Hai ya berarti terdiskut iklan internet iklan itu membutuhkan jaringan kalau nggak ada jaringan internet nggak akan muncul iklan itu ya kan oke nah berdasarkan tulisan iklan ya ini yang akan kita diskusikan yang pertama adalah kata kunci yang kedua ciri-ciri iklan Hai baik dalam sebuah iklan itu pasti ada kata kuncinya yang buat kalian tahu gampang Hai kata kunci itu gampang sehingga orang bisa tahu contoh tadi misalnya abigel menyebutkan iklannya shopee mister Hai apa yang membuat kalian tahu kalau itu iklan shopee tanpa tanpa melihat ketika kamu mendengar saja Hai apa yang kamu ketahui sehingga kamu bisa mengatakan Oh ini iklan shopee begitu itu disebut kata kunci apa abigel Hai apa abigel Hai ya mister Hai ayo konsentrasi apa hai 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 ayo lagunya mister ya enggak punya gimana air Hai Hai tidak tahu lagunya shopee waduh terus tuh cuma toko Hai yaitu yang tahu jadi ada kata kunci kata kunci ini bisa berupa kalimat bisa berupa ungkapan bisa berupa nyanyian ya Hai ya macam-macam Hai bukan empat mata itu orang langsung tahu Oh ini pasti acaranya empat mata Hai dipromosikan diiklankan Hai ya Hai ini contohnya Hai lho apa yang diiklankan itu harus hanya berupa barang tidak artis pun ya harus diiklankan Hai kamu tahu tokohnya Korea Selatan F4 itu Hai F4 itu laki-laki empat dalam bahasa Mandarin empat kan sep atau FF Hai Nah itu kan Hai FF 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 Kalau sakyat jasak berarti ada yang nggak beres dengan organ penampasan bukan itu FF ini seorang artis Hai tetapi dia diiklankan di media Hai ya diiklankan di media dibuat terkenal sama dengan kalau kalian misalnya kalian mengisi konten YouTube-nya Mister Hai kemudian video kalian di upload di Mister Hai kemudian kalian share itu bagian dari promosi ndak Hai Mister tanya Hai iya Iya Ini juga bagian dari iklan Hai bagian dari iklan contoh Hai si Wiria Wiria ini kan menari Manuk Dagali pakai belangkon Sampai tangannya gini Ya kan Nah ini tak iklankan orang tahu lagi Apa ya orang penasaran Kalayak itu penasaran Apa itu kalayak? Masyarakat umum Tolong dicakat Kalayak itu masyarakat umum Kalayak ini akan kepo Apa itu kepo? Memiliki keinginan 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 Rasa tahu yang tinggi Rasa ingin tahu yang tinggi Ya Gitu Oke Mister ulang Kalayak means the all society Society means Masyarakat Masyarakat umum Nah Kemudian ciri-ciri iklan apa saja Devon Sebutkan satu ciri-ciri iklan Devon Menggunakan Bahasa yang singkat dan jelas Ya Menggunakan bahasa yang singkat dan jelas Bahasanya iklan Jangan panjang-panjang Seperti paragraf Karena Sintuku Bahasa iklan Jangan panjang-panjang Simple Ya Simple Contoh Kira-kira bagaimana Devon Contohnya Sebutkan satu contoh yang menggunakan bahasa simple Devon Ayo Yang lain semuanya berpikir Silahkan berpikir Kalian punya produk Dan mau kamu iklankan Baik yang ada di rumah Maupun di dalam kelas Ayo silahkan berpikir Ayo Devon Gimana kalimatnya Kalau kalimat yang efektif Singkat Tidak panjang-panjang Kalau panjang-panjang itu jenengi Jual jamu Ngomong terus Sampai kemarin-marin Botol jamu jenengi Gimana Devon Ayo Ayo Devon Gimana kalimatnya Contoh Bikin no kalimat iklan Yang pendek Kadrian Ayo silahkan berpikir Semuanya bikin Membuat Semuanya buat kalimat iklan Ditulis di bukumu 5 menit Ayo berpikir Contoh Kan banyak nih Misalnya Tukang potong rambut Cukur gundul Orang pertarik Oh apa ya ini cukur gundul ini ya Oh orang pasti tahu Kok di cukur gundul Berarti ini pasti tukang potong rambut Itu masa jual sate Kan gak mungkin Iya kan Cukur gundul Ada yang penasaran Wah jangan ke situ Kenapa Itu kalau kamu masuk ke situ Kamu langsung pasti gundul Gak punya rambut Contoh Ini termasuk bahasa-bahasa yang efektif Bahasa yang menarik Kecap Nomor 1 Kamu lihat Kecap nomor 1 Mister belum pernah melihat dan mendengar Iklan kecap nomor 2 atau nomor 3 Belum pernah menemukan Mister Telefon Mengapa kok kecap itu selalu nomor 1 Coba kamu tanya Mama, Papa, Keluarga, Ngkong, Nenek, Mbok Pakde, Budi, Bulek Semuanya Ma, Pa, Palik, Bulek, Mak, Ngkong, Mbah, Nenek, Kakek Opa, Oma Wih Semuanya kamu tanyakan Kenapa kok kecap itu iklannya selalu nomor 1 gitu Kok jawabannya Kok gak ada kecap nomor 3 Aaron nih Mesti nih Tau nih Aaron nih kayaknya Tau Eveline Tau Eveline Gak tau mister Tanya Eveline Sambil geleng-geleng kayak orang India gitu Nil Kenapa? Kayaknya aku tau kenapa kok gini yang nomor 1 Kenapa nak? Kenapa? Aku cek manis itu manis Kenapa? Karena kecap manis itu manis Ya, lo lele kecap itu asin jenengnya kecap asin Kan gitu Ya apa sih kamu itu? Pertanyaan Kalau kecap asin Kecap rasanya asin jenengnya kecap asin Ya, Aaron tanya orang Lo ada kecap asin? Ada 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 kecap asin Ada kecap asin Ya, gak ada Ya, gak ada Itu kecap setengah asin Setengah manis Gak ada Itu sendiri gak jelas kecap Nah, pertanyaannya mister Kenapa kok kecap itu selalu nomor 1 Gak nomor 3 Katanya Eveline Sambil kepalanya geleng-geleng Kayak artis India Tidak Nah, kira-kira mengapa? Kira-kira mengapa? Nanti coba cari informasi, wis Ya, karena iklan itu harus diiklankan Mister harus menarik dan seterusnya Oke, lanjut Jadi disini setelah kata kunci itu adalah Kata yang digunakan sebagai kunci Untuk menggunakan kekata informasi yang lain Ya Kamu tahu tanpa harus Tanpa harus misalnya Tanpa harus berpikir terpanjang Tapi kamu tahu yang dimaksud Ya, kemudian Mewakili sebagian besar isi iklan La, 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 la Wis gak sih, ngerti kamu? Itu pasti indomie Itu Contohnya tadi itu Mister contohkan Ya, itu Mister beri contohnya Nah Sehingga dapat kita simpulkan bahwa iklan merupakan bentuk komunikasi dari seorang Atau inisiasi untuk perusahaan Yang digunakan untuk menyampaikan informasi secara menarik Agar kalayak tertarik untuk menggunakan sesuatu yang diiklankan Oke Kemarin kamu sudah diberikan tugas membuat iklan belum sama Mister? Halo Sudah? Sudah, Mister Oke, menggunakan fire kan kamu kan? Apa yang kamu iklankan itu? Saya mau tanya sama itu Apa yang kamu iklankan tuh? Itu Iklan mainan kesehatan, Mister Iklan mainan kesehatan semua, Mister Kemarin tuh, Mister Baik Nah, hari ini nanti Mister kasih tugas Silahkan bikin iklan penawaran atau iklan apa Bebas Yang penting bukan iklan mainan kesehatan Mister Saya mau Oh, jual gorengan boleh Boleh jual cilok, boleh Cilok isi granat Ciloknya pandu Jenengin teroris Oke Kan banyak itu sekarang Kamu lihat Bakso mercon Artinya apa? Bukan baksonya isi mercon Langsung meledak Tidak Tapi yang bikin penasaran Oh, pasti rasanya opah Ya kan? Sampai ngiler Karena kepedesan Ya Mulutnya sampai lebar Kayak kerbau Setelah makan bakso mercon Nah, kamu bisa bayangkan Nah, yang enggak tahu Literasinya rendah bagaimana Ya dikira bakso isinya mercon Nah, soko yang mau makan Bakso isinya mercon itu Enggak ada tuh Itu cuman Permainan kata Supaya menarik Ada lagi Kalau kamu pergi ke lawang Bakso pocong Kenapa kok dinamakan bakso pocong? Mister pocong itu kan setan Nah iya Oh setan kok dijadikan nama makanan Itu orang-orang itu aneh-aneh Zaman sekarang Tapi Itu juga bagian dari kreativitas Anak-anak Ya Nah, kita sebagai orang yang beriman Ya kan? Sebagai orang yang beriman itu Satu berpikir yang positif Yang kedua Ya ikuti ajaran agama Melaksanakan Ya kan? Jadi bukan Melihat namanya Sada sudah miris Kalau aku lihat di lawang itu ada Memang bakso nya berada tempatnya itu di depan Kuburan Kan bukanya malam Nah, jika kamu mau berani Mau adu nyali Juga enggak apa-apa Kesana Ya Bisa adu nyali Kesana enggak masalah Contohnya Kita suruh Yang lagi nge-hits apa ya Itu kan pasti banyak Banyak Yang lagi nge-hits itu banyak Oke Nah, berdasarkan isinya Iklan dapat dibedakan menjadi tiga jenis Ada iklan pengumuman atau pemberitahuan Iklan penawaran Dan iklan pelayanan masyarakat Yang sudah kita buat adalah Iklan pelayanan masyarakat Berarti iklan pengumuman dan iklan penawaran Belum kita buat Nah, setelah ini Mister akan beri waktu Sekarang silakan dibuat Iklan pengumuman atau iklan penawaran Kalian boleh browsing Waktunya 10 menit dari sekarang Waktunya 10 menit dari sekarang Silakan Silakan Mister Bagaimana Dibuku langsung saja Silakan Buku langsung Kalau bisa di player ya Mister Lihat contohnya mau browsing Boleh Boleh Menggunakan Google Lihat contohnya boleh Boleh Iklankan Kalau kamu punya produk Iklan Prodaku Tidak apa-apa Sudah silakan Waktunya 15 menit Dua iklan Iklan pengumuman dan iklan penawaran Silakan 15 menit dari sekarang Tepat pukul 8.30 Selesai Iklan pengumuman dan iklan penawaran Iklan pengumuman atau pemberitahuan Iklan penawaran atau niaga Silakan Semuanya on cam Mister Lihat dari kelas Yang tata muka langsung Dan yang tidak Mister awasi langsung dari kamera Aktivitas kalian terekam Maka silakan yang baik-baik Terima kasih Aaron Tolong di Fasilitasi Aaron Alexa Ini di grup Kok mengatakan Update-nya di classroom Kok lama ini kenapa Kan itu sudah kemarin Itu mister kanunnya Iya kan Iya Coba dicek Mungkin jaringannya Aaron Dibanturan Iya Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih. 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 Terima kasih.